selamat menikmati tas itu mau dikirimkan lelelelelelelelele aku gak pesen ojek mas ya Allah pak muda lagi ngerti ya gak helm ini apa? gak harus ini kita undangi ada hubungannya ada helm oh kamu ada helm? bingkir, goblok masa kamu ada helm? eleman ya iya dia duduknya oke saya pakai tilang ya apa 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 masalah gini sudah dicapar sekarang kitadlean karena a tapi di mana uangnya derkannya Unidos gak kenalan gak enggak ngerti gak weakness tapi kita ga ngerti emangnya wajan satu di kete tapi bisa di yang ada hitungannya, ppkm eh, selamat menikmati dia masih nginceng nunggu ya woi, setelah ternyata yaudah, aku mau jirik yaudah selamat menikmati selamat menikmati nah, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salaman gak boleh, dilarang salaman berarti ijab kabel gak boleh gak boleh berarti gak boleh Rabi gak? Rabini saya ini online kalau sudah online gak sih maksudnya? kocoknya ini matang online ya, apa nih, kotak-kotak itu game itu loh Rabini online, kok anak ini dulu ada playstore? iya jari-jari ini aplikasi, itu super orang-orang di Indonesia aja Rabini online kalau ini, apa? gas pertama sampai kedua gak gena-gena aku sih, gena kayak, kayak narasumber yang kehidupannya di Embong yang ini aja lah oh iya, harus pakai ini tes woi, lolos itu sih uji coba generator apa? itu, itu sudah mojek, harus ada simit wajib lah yang ini loh, tes-tes apa? tes peng tes peng itu, itu ya Allah yang 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 suratnya yang rapid test oh, itu itu, itu ada yang mana aku ada yang udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah udah, udah mantai rapid KP aman ya rapid KP yang penting masker mandi, terus di tesnya di Jawa itu, itu tenang aman apa yang bisa ngetes? oh, sekuriti ini ya? apa sih apa sih seperti ini ini ada acara apa ada acara apa acara apa ya, sakingnya ayo, sampai kayak ibn tamu ini sampai sampai kayak kayak beranggulan ini aku tersampat aku tersampat apa apa? ada itu takut oh takut ah yang ngomong ngomongnya ngomongnya ngomong ngomong seragam 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 kepangsaan kayak Indonesia Indonesia kayak lamu merah ya Indonesia merdeka merahnya 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 hijau jalan biru mandek piring apa gak boleh abang 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 kalian diku diku itu artinya apa dikodok terus ya mau haas Memang aku takut serius temenan serius kan soalnya nanti gak serius oh, yang bintang tamu gak serius so-so pengundang saya kenarek aku takut ini cak Diko siap siap ini saya kan ngasih PPKM PPKM itu apa? kerasaannya apa orang yang ingin sama orang orang yang ingin sama orang orang yang ingin sama orang cak Aman di coba ini sudah bisa oh iya bisa nah, nggak bisa orang yang ingin orang bayar dia juga orang bayar dia juga gak dimotivasi kerasaannya apa? orang yang ingin sama orang orang yang gocek ini kan pindah dari kalangan ngomongnya bahasa Indonesia keren campur-campur mali kalau 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 dibilang keresahan dibilang unek-unek itu banyak sekali sebelum saya pindah profesi jadi driver online sebelumnya saya bekerja di tempat wisata wisata saya bekerja di tempat wisata di mana? di salah satu tempat salah satu tempat wisata di kota Batu dia mau nunggu endosnya kamu ya ya bisa di tempat wisata salah satu wisata di kota Batu tapi itu kayak saya kerja ikut perorangan bukan ikut PT atau grup dan lain perorangan itu kayak apa? perorangan seperti kayak samaian punya outlet pribadi saya kerja ikut samaian kalau kita ikut PT kalau kita ikut grup kan kita yang bayari seenggaknya gaji masih UMK dipotong kalau itu kan dipotong kalau PT masih UMK kan ada tunjangannya masih banyak ada BPJS dan lain kalau kita perorangan kan gaji satu bulan itu berapa ya kita terima itu gaji pun dibawah standar jadi saya kerja gaji masih dibawah 1 juta 1 juta ya itu kurang ya mas dibilang kurang kurang dibilang cukup ya enggak tapi hari ini cukup ya mas biasanya kan kita kebutuhan orang itu kebutuhan loh kebutuhan orang kan masing-masing ada yang punya tanggungan mungkin punya tanggungan utang di bank dan lain-lain kreditan cicilan sepeda motor ya kan kalau kita buat bayar sepeda motor 1 bulan kajian dengan kajian 700 ribu ya silahkan mas iya enggak terima lewat sudah nah setelah adanya adanya PPKM ini ya makin makin parah jadi makin enggak ada penghasilan sebelum PPKM pun juga sama sebelum ada PPKM kan ada lockdown kalau lockdown itu kan yang lebih parah lebih parah kan lockdown sebelumnya kan lockdown terus sekarang ada yang namanya PPKM PPKM ini kita segala macam aktivitas dibatasi mulai dari jam malam dan lain-lain dibatasi kita enggak boleh beraktivitas di malam hari alasannya apa yang ingin saya tanyakan ini alasannya apa kok mobilitas ini dibatasi hanya sampai jam 8 malam selebihnya tidak boleh kita beraktivitas di luar itu sih dipertanyakan ya ini yang saya pertanyakan apakah mobilitas ini sampai jam 8 malam ini terus orang-orang ini terhindar dari virus yang namanya Covid-19 kita kan enggak merata ya iya soalnya kan gejala air merata juga engeti juga kan gejala air kan seperti kita sakit biasa pak pilat sesak nafas sama seperti sakit biasa ya kayak flu flu biasa dan akhirnya nanti kalau kita masuk rumah sakit bilang Covid langsung dibilang Covid Covid nah ini bukan saya enggak percaya bukan saya enggak takut saya takut saya waspada tapi panik jangan iya berlebihan jangan jangan berlebihan ya waspada boleh waspada kita sudah memenuhi peraturan protokol kesehatan dari pemerintah menggunakan hand sanitizer menjaga cara mencuci tangan dan lain-lain kita sudah memperhatikan sudah dilakukan yang pertama yang saya ingin saya bertanya kenapa kok harus mobilitas ini dibatasi sampai jam 8 malam alasannya apa yang pertama kok kasiang saya pikirnya begini pemerintah membatasi dari mobilitas jam 8 malam dia mencegah kerumun di malam hari hmm orang juga berfikir malam hari kita gak berkerumun tapi pagi sampai siang sampai sore tetep kan berkerumun tetep iya hanya memindahkan saja iya memindahkan jamnya dari siang ke malam tapi iya bener dan dampaknya pun itu banyak sangat mas bukan bukan hanya di tempat wisata mal dan lain-lain pedagang kaki lima pun terkena dampaknya seperti itu iya sampai di masjid itu loh dibatasi gak boleh sholat mati loh nah iya ibadah iya ibadah kan cuma lima menit loh iya kan nah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait PPKM ini yang kedua yang ingin saya pertanyakan lagi kenapa kenapa PPKM ini hanya diberlakukan di pulau Jawa dan Bali apa mungkin itu ya terlalu banyak terlalu banyak korban bisa oke lah terlalu banyak korban bisa dibilang terlalu banyak korban di Jawa di Bali yang terkena zona merah zona hitam dan lain-lain tapi kalau yang disorot di berita yang terkena dampaknya covid-19 di luar kota juga banyak di luar pulau Jawa juga banyak kenapa kok PPKM ini diperlakukan dari pulau Jawa dan Bali yang ingin saya pertanyakan corona ini covid virus ini datangnya dari Jawa dan Bali atau dari luar negeri kalau setaunya dari luar ya luar dari luar kesini kenapa kok yang yang dibatasi ini yang diberlakukan PPKM hanya dari pulau Jawa dan Bali tempat wisata juga Bali itu terkenalkan internasional kan mungkin ya masih juga tapi nggak tahu sih kok diberlakukan Jawa-Bali itu itu masih dipertanyakan sih ya yang sebelumnya ya saya disini mohon maaf saya bukan disini menyebarkan Sarah bukan saya bukan membuat provokasi bukan saya hanya ingin tanya saya kaum awam dan saya Gojek seperti ini saya sekarang bekerja berprofesi sebagai Gojek yang saya pakai untuk Gojek sehari-hari pun bukan akun saya pribadi bukan aplikasi milik saya pribadi saya pinjam punya temen oh gitu mas ya Gojek online kan ada yang namanya verifikasi muka ya setelah setiap kali kita on kita harus verifikasi muka nah saya harus lari dulu ke rumah temen saya untuk verifikasi baru saya bisa nari kerjanya di Malang di Malang kerjanya di Dino kalau saya pas faktornya verifikasi saya di Batu ya saya lari ke Dino biar saya bisa nari aplikasi dengan penyekatan jalan atau terganggu atau khusus untuk Gojek atau orang-orang yang tertentu aja boleh lewat atau gimana kalau terganggu bukan terganggu bukan terganggu sih kita sebenarnya jadi ribet yang seharusnya kalau misal kita mau kirim makanan ini jalan satu arah cuma disini ke tinggal lurus harus muter-muter dulu harus muter dulu harus muter dulu penghasilan kita satu kali order satu kali kita dapat orderan kita antar food pengkos hanya 8000 terus begini kalau kebiasaan PPKM kalau di Indonesia ini kan ketat masalah virus masalah covid ini kan ketat harus mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain kalau mereka yang melanggar kena sanksi banyak ya mas yang kena sanksi harus kita mematuhi protokol dan lain-lain kena sanksi mohon maaf sebelumnya ini teman saya sendiri yang mengalami kalau ojek online kan setiap hari Jumat ada salah satu rumah makan jual soto itu mengadakan yang namanya Jumat berkah oh iya Jumat berkah berbagi ya kan dia mengasih makan gratis bagi driver online waktu itu mas sudah PPKM ini hari Jumat teman saya kesana ajak anaknya kecil gak tau disitu langsung disamperin sama sapul PP diusir bukan diusir tidak tingin sama sapul PP kalau teman saya yang bilang tanpa ada pemberitahuan apa-apa tanpa ada sosialisasi apa-apa KTP langsung disita dan dikasih surat tilang untuk ngambil KTP di kantor kalau kita mau ngambil KTP di kantor gitu kan pasti kita ya kalau orang tilang biasanya ini apa sih oh iya kita cari makan gratis segitunya ya dikituin ya kalau kita mau cari makan gratis kita dikasih makan gratis kita masih minta minta dibungkuskan ya gimana kita minta makan gratis kena tilang gak seberapa buat bayar makannya ya intinya ya kita udah makan ini gratis ya iya umpamanya matat gratis kita KTP ke tilang terus ambil KTP ke tilang udah dapat berapa porsi makan ini ratis umpamah beli gitu iya ini ini masih yang cari makan gratis ada lagi penjual gorengan penjual gorengan didatangi sapul PP tabung LPG diangkut dikasih surat di tilang karena dia gak bawa KTP dia datang ke kantor untuk ngambil tabung gas bilpici ini ganti KTP dikasih surat ilangin tadi yang katanya saya belum tahu kebenarannya iya iya benar apa tidak katanya dia harus bayar 300 ribu yang saya sayangkan seperti itu seharusnya yang dikasih lah pemberitahuan atau dikasih sosialisasi dikasih teguran persingatan jangan langsung ada tindakan seperti itu itu yang saya sayangkan terlalu frontal kalau masalah covid saya kasih gambaran di Indonesia kita seperti ini sedangkan covid ini datangnya dari luar negeri di luar negeri sendiri saya kasih gambaran satu gambaran Euro 2020 sepak bola antar negara di gelar di Eropa ya ya gelar supporter bola pendukung bola dari masing-masing negara ada di stadion dia nonton bola tanpa menggunakan masker tanpa menggunakan apapun mereka enjoy enjoy aja happy happy itu tergantung kebijakan lebih baik masing-masing nah ini yang saya pertanyakan kan seperti itu kalau di luar kan menganggap corona itu kayak lu biasa jadi tergantung apa kebijakan sama pemikiran dari masing-masing masing-masing contohnya seperti itu ya mohon maaf lagi kalau berita di televisi di berita di media yang selalu disorot terkena covid-19 terkena positif covid-19 meninggal karena covid-19 mohon maaf dari kalangan menang ke bawah belum pernah dengar di berita ada yang namanya pejabat ataupun menteri yang terkena positif terkena covid-19 meninggal karena-kara covid belum pernah yang selalu jadi sorotan masyarakat dengan kalangan ke bawah orang jujur di Indonesia seribu satu seribu satu orang jujur di Indonesia harapannya mahnya covid kedepannya gini-gini-gini pelaturan gini-gini biar enak biar sama-sama enak untuk reformen ya kalau harapannya saya mendukung kebijakan pemerintah seperti ini saya mendukung dengan adanya PPKM membatasan dan lain-lain saya mendukung saya cinta Indonesia saya cinta anak air tapi saya saya akan kebijakan pemerintah yang seperti ini kalau harapan saya agar covid ini segera hilang segera hilang segera hilang segera hilang kita inginnya ya bisa normal lagi kita bisa aktivitas seperti sedia kalah seperti dulu lagi itu harapan-harapan saya cuma pesan saya kita waspada boleh tapi yang berlebihan jangan 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 terlalu panik jangan terlalu dipikirkan jangan terlalu dipikirkan enjoy itu yang itu harapan saya kalau masalah ini seperti ini saya sekarang bekerja seperti ini saya masih bersyukur saya masih bisa bekerja saya bisa cari pendapatan kalau pedagang-pedagang yang ya tahu sendiri yang bukanya sore sampai malam mereka cari resekinya di malam hari itu yang saya sayangkan yang saya ya mungkin saya masih bersyukur saya bisa bekerja seperti ini dibandingkan dengan yang lain-lain ada yang banyak menjadi pengangguran dan lain-lain itu yang memang saya sesalkan saya sayangkan yang seperti itu ya semoga cepat membaik ya semoga covid cepat hilang normal lagi Indonesia wisata buka lagi selesai sebenarnya kan mayoritas di kota kita sendiri kan mayoritas kita bekerja sebagai karyawan 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 kita karyawan kalau kita disuruh vaksin kita vaksin sebenarnya Sinovac dan lain-lain kalau kita mikirnya buat bayar itu mending kita buat beli peras kalau yang punya keluarga di rumah lebih bermanfaat lebih bermanfaat untuk keluarga tindak gini kita bekerja kita karyawan karyawan NO sekarang hari ini pekerja korek kehidupan saya, seperti ayam kenapa saya bilang seperti ayam saya cari makan hari ini untuk makan hari ini gak ada ayam cari makan hari ini untuk makan esok kita cari sesuatu nasi hari ini kita untuk cari makan hari ini masalah besok kita pikirkan besok untuk saat ini ya untuk saat ini untuk hari ini untuk makan hari ini bekerja besok untuk makan besok seterusnya seperti itu kita harus stay at home kita harus bekerja di rumah work from home kalau kita pegawai kantoran kita dikaji pemerintah oke kita fine fine aja kita di rumah ada yang kaji pemerintah untuk makan sehari-hari kita ada kalau kita yang bayar sama orang-orang susahnya sama susah juga ya bagaimana itu yang saya sayang oke terima kasih mas Diko udah menekunuknya saya keluarkan di sini terima kasih itu menyempatkan waktunya dan tangan ke sini siap tadi tak tuwil pun pas lagi goceng ini ada acara ini karena ya ingin menyampaikan saya ingin bertanya kalau saya langsung bertanya ke pemerintah saya langsung bertanya ke pejabat saya siapa pasti gak akan pernah didengar saya siapa saya bukan siapa-siapa saya gak punya jabatan saya gak punya apa-apa saya cuma bersama rakyat biasa saya tekankan sekali lagi saya di sini bukan menyebarkan sara bukan menyebarkan provokasi atau dll saya menyampaikan undang-undang saya menyampaikan ingin yang saya sampaikan keluh kesehatan saya sendiri yang ingin saya sampaikan ini bukan saya menjadi provokasi dan lain-lain ini undang-undang dari saya sendiri pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pemerintah ini yang ingin saya tanyakan siap-siap seperti itu oke terima kasih mas Diko sekarang gunungnya dikeluarkan sekarang gunungmu ya sudah terlalu ya sudah terlalu cerai ya sudah terlalu cerai ya sudah terlalu cerai loh ini bisa nyanyi mas Diko oh ya saya nyanyi sebuah nyanyi apa indonesia tersebaran yang menyentuh jiwa tentang indonesia tidak masalah tidak saya mengerti saya tidak mengerti saya tidak mengerti saya mengerti penonton ini ini untuk saya refnya sedikit saja untuk untuk ya remaja-remaja yang sedang-sedang jatuh cinta tapi yang sering di ghosting yang sering di ghosting yang sering di ghosting dideketin dideketin kenal ditinggal hilang oke mas atau kalau engkau yang punya hubungan tapi sudah mempertanyakan aku kok nangkau kabe nangkau kabe nangkau kabe cuman cuman refnya oke kira-kira bisul aku pakis ayo kita tunggu coba tanyakan lagi pada hatimu apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan terbang oke terima kasih terima kasih terpaksa terima kasih terdiri semua beri berkata di iso, di komen di iso, sehingga api-api air, c-a-d-w, podo-podo komen, like, subscribe mantap, dadah aaa